Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah di sini kita ingin mencari P atau Ki. Jadi tanda seperti ini kita akan baca atau. Sehingga pada atau, jika ada nilai X yang memenuhi P dan nilai X yang memenuhi Ki, maka kedua nilai X tersebut akan dipilih selama nilai X tersebut merupakan bilangan bulat. Jadi itu adalah syaratnya. Nah di sini kita memiliki pernyataan P itu adalah 8 pangkat X sama dengan 4 pangkat 2X dikurangi 1. Seperti ini. Jadi kita akan mencari terlebih dahulu nilai X-nya. Caranya adalah kita akan menyederhanakan bentuk ini, sehingga kita akan mendapatkan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan X menjadi 2 pangkat 3X, sama dengan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2X dikurangi 1. Sehingga kita akan mendapatkan 2 pangkat 3X sama dengan, seperti yang kita tahu pada bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2X-1 itu akan menjadi 2 pangkat 2-nya dikalikan dengan 2X-1. Sehingga kita akan mendapatkan 2 pangkat 4X dikurangi 2, seperti ini. Sehingga karena di sini sudah sama-sama 2 pangkat 3X dan 2 pangkat 4X dikurangi 2, jadi basisnya sama-sama 2, kita akan tuliskan menjadi 3X itu nilainya sama dengan 4X dikurangi 2. Sehingga jika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan negatif X itu sama dengan negatif 2, X itu sama dengan 2. Ini adalah penyelesaian untuk pernyataan yang P. Sekarang kita akan mencari penyelesaian untuk pernyataan yang Ki. Pada pernyataan yang Ki, kita memiliki bentuk pernyataannya adalah X kuadrat dikurangi 14X ditambah 24 sama dengan 0. Sehingga untuk menyelesaikan ini, kita akan faktorkan bentuknya menjadi X dikurangi 12 dikali dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga jika kita cari pembuat 0-nya, kita akan mendapatkan X itu sama dengan 12 atau X itu sama dengan 2. Jadi untuk yang pertama tadi, kita punya himpunan penyelesaian yang pertama itu X sama dengan 2. Jadi kita tulis HP yang pertama itu adalah 2. Dan kita punya HP yang kedua itu adalah 2 dan 12. Seperti ini. Lalu pada soal kita diminta untuk mendapatkan pernyataan dari P atau pernyataan dari Ki. Sehingga himpunan penyelesaian untuk pernyataan dari P atau pernyataan dari Ki itu nilai X yang tepatnya adalah 2 di sini sama-sama memiliki 2. Jadi 2-nya kita tulis. Kemudian pada pernyataan yang pertama tidak punya angka 12. Tapi di yang kedua ada angka 12. Tapi karena di sini atau, maka angka 12 itu termasuk. Jadi 12. Sehingga jawaban himpunan totalnya adalah 2 dan 12. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.